Halo semuanya, Assalamualaikum Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Untuk host, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar dengan jelas. Lanjut, Mas Henry. Siap. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi ya, sharing lah, sharing materi tentang penanganan fisioterapi pada cendera ligamen, khususnya pada SEL. Halo. Perkenalkan, saya Amar Savei, saya dari Fisioin. Saya juga sebagai founder dari CV Fisioidapasi yang membawahi Fisioin dan Pimol. Pimol itu sebuah produk yang kami buat dengan tim Fisioin. Itu sebuah lab atau pembuatan lab yang tujuannya tentang membangun mekanik analisis. Jadi, mungkin nanti teman-teman anti-oblaks yang memiliki kasus SEL yang sudah siap untuk kembali keluarga, kita bisa evaluasi bersama kondisinya. Apa bisa ditempuh support dengan siap, dengan baik, atau belum. Seperti itu. Lanjut, sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang fisioterapi. Mungkin fisioterapi ini ada yang sudah tahu, ada juga yang belum, akan sedikit mengulang. Seperti itu fisioterapi. Fisioterapi sendiri, kita memiliki organisasi berupa namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia atau di Singkat TV. Jadi, berdasarkan Permen KES 65 tahun 2015, fisioterapi merupakan bentuk pelayanan kesehatan untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh dengan menggunakan penanganan secara manual. Peningkatan gerak, peralatan, baik elektro-teropiotis dan mekanis, latihan fungsi dan komunikasi. Kemudian, di fisioterapi itu juga pembagian bidangnya ada. Ada yang fisioterapi neuromuskular, ada fisioterapi anak, fisioterapi pediatri, geriatri, untuk peralansia, fisioterapi sport. Nah, untuk sport fisikoterapi sendiri, kita dibawahi dari International International Sport Fisikoterapi atau EFSPT, PT, itu lebih tujuan khususnya itu bisa berperan aktif pada enhancement of sport performance. Terus juga mesti memiliki kompetensi bagaimana preventing injuri, pencegahan cenderita olahraga, kemudian bisa mengembalikan fungsi secara optimal. Di Indonesia sendiri memiliki perimpunan atau organisasi, itu PFOI, perimpunan fisioterapi olahraga di Indonesia. Nah, jika kita kerucutkan ke arah cenderita olahraga, kita tidak bisa lepas dari yang namanya piramida aktivitas dan cenderita olahraga. Kita lihat di sini ada dua piramida, pertama itu aktivitas fisik yang paling bawah, aktivitas tingkat rendah. Dengan aktivitas fisik tingkat rendah ini, masih akan menunjukkan resiko cenderita yang rendah pula. Kemudian masuk ke grade 2 atau level selanjutnya, yaitu aktivitas fisik tingkat sedang, mengarah juga pada resiko cenderita yang sedang. Dan sebaliknya, di ujung piramida ini, ada aktivitas fisik terus-menerus berhubungan juga dengan resiko cenderita yang tinggi. Nah, diutama di sini yang support antusias dan para atlet yang ada di sini. Jadi mungkin olahraga sangat baik untuk kesehatan, tapi apabila berlebihan olahraganya, kemudian ditunjukkan dengan aktivitas fisik yang tinggi, kondisi fisik yang tidak memadai, mungkin akan beresiko cenderita yang tinggi. Kemudian, masuk ke cenderita olahraga. Ketidakseimbangan antara cenderita olahraga itu selain definisinya, yaitu cenderita yang terjadi pada saat, pada sebelum olahraga, sesaat olahraga baik, dan sesudah olahraga. Ada juga yang mengatakan dari Vaila et al. tahun 2016, yaitu adalah ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kemampuan jaringan tubuh yang melakukan aktivitas olahraga sehingga dapat mengakibatkan tergantungnya sistem muskul sketal yang meliputi otot, tulang, persendian, tendon, ligamen, serta jaringan lain. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan khususkan kita akan berbicara di cenderita ligamen. Tadi kita mendengar dengan sesama, dengan begitu jelas, kemampuan dari 5D tentang meniskus. Kali ini kita akan sedikit bergeser bagaimana sih penanganan cenderah pada ligamen. Kemudian, mekanisme cenderah. Nah, mekanisme cenderah ini ada yang namanya mekanisme cenderah trauma, ada juga non-trauma. Nah, trauma ini biasanya pada saat olahraga, aktivitas olahraga itu biasanya terdapat benturan, terjangan, dan lain-lain. Kemudian ada non-trauma. Non-trauma ini biasanya salah jatuh, salah posisi, seperti itu. Juga bisa dikaitkan dengan intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu berarti bagian dalam tubuh kita, kondisi ligamen kita, kondisi otot kita, kondisi tulang kita, persendian kita, dan lain sebagainya. Kemudian non-traumatik, non-extrinsik itu bagian dari luarnya itu bagaimana persiapan lapangannya, kondisi lapangannya, kemudian alat olahraga yang kita pakai itu juga bisa berpengaruh terhadap mekanisme cenderah olahraga. Nah, cenderah olahraga sendiri biasanya mengalami, orang atau individu yang mengalami cenderah olahraga akan mengalami pendarahan. Kemudian mengalami kerusakan jaringan, disertai dengan adanya nyeri, diakibatkan ada peradangan bagian tubuh yang cenderah tadi. Kemudian ada proses yang namanya perbaikan regenerasi. Nah, biasanya sudah itu masuk ke area atropi atau penurunan masa otot, pengecilan otot, kemudian masuklah pada pasal rehabilitasi. Di sini kita bandingkan ada dua, rehabilitasi yang adekuat, yang baik, yang bagus, kemudian yang tidak adekuat, yang tidak baik ya rehabilitasinya. Di sini akan didapat jika rehabilitasinya secara adekuat, secara baik, akan mendapatkan pembelian optimal. Nah, akhirnya ketika pembelian optimal, di sini akan mendapatkan atlet atau individu yang cenderah tadi, bisa kembali dengan return to sport dan memiliki resiko cenderah yang rendah. Kebalikannya, kalau misalkan di sini ada pemulihan yang tidak optimal, dengan rehabilitasi yang tidak adekuat tadi, maka kembali bulah olahraganya memiliki resiko cenderah yang tinggi. Berarti semua yang mengalami cenderah bergantung dari bagaimana proses rehabilitasi itu sendiri, apakah rehabilitasinya baik ataupun kurang baik. Maka oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini, saya harapkan menjadi output yang baik untuk teman-teman anti-oblak semua, pada kesempatan kali ini bisa bagaimana mengambil output yang didapatkan supaya bisa mengikuti atau mungkin menjalankan program rehabilitasi dengan baik, dengan semaksimal mungkin. Kemudian, nah ini dia tadi, saya bilang risiko cenderah yang rendah, kalau misalkan rehabilitasinya dengan adekuat atau dengan baik. Masuk ke cenderah lutut. Dari Majerski 2006, cenderah lutut secara klinis mengalami rasa nyeri, pemengkakan, gangguan lingkup gerak sendi, penurunan stabilitas, dan kerusakan meniscus. Cenderah lutut, bagian internal menyumbang hampir 44,8% dari kasus yang terjadi dibandingkan semua cenderah lutut. Berarti kalau bagian internal sendiri di lutut ini, yang menyertai itu kurang lebih banyak ligamen yang terjadi. Di sini ada SCL, 20,3%, MCL, medial lateral ligamen atau ligamen bagian dalam lutut, bagian medial ya, 7,9%, MCL 1,1%, dan PCL 0,65%. Masuk juga ini ada meniscus, di medial meniscus 10,8%, lateral meniscus 3,7%. Nah, dari angka-angka ini, bayangkan ini adalah cenderah yang tertingginya itu ACL, 20,3%. Jadi, angka lebih baiknya, pada kesempatan ini kita utamakan dulu nih pembahasan penanganan cenderah pada ACL. Nanti mungkin pada kesempatan lain bisa kita bahas tentang MCL, ACL, dan bahkan APS-PCL mungkin pada kesempatan selanjutnya. Nah, ini dia ciri ligamen lutut. Kita ketahui dalam segi anatomi ligamen, di dalam lutut ada 4 ligamen utama yang sangat berperan penting pada stabilitas lutut. Yaitu ada anterior posterior posterior ligamen atau ACL, ada di belakangnya itu posterior posterior ligamen atau PCL, ada juga lateral kolateral ligamen bagian samping, bagian luar ya, kemudian bagian medial, atau kita kenalnya medial kolateral ligamen. Nah, pada kesempatan kali ini khusus untuk pembahasan materi saya, kita akan lebih condong pembahasan pada cenderah ACL, di mana memang cenderah ACL ini angkanya paling tinggi di antara cenderah ligamen yang lain. Mungkin nanti tim anti-oblaks bisa kontinu pembahasan bagaimana penanganan pada MCL, bagaimana penanganan pada LCL, kemudian juga bagaimana penanganan pada PCL kalau kita bicara cenderah ligamen. Karena kalau untuk bahasan semua ligamen dengan lutut, itu cukup memakan waktu sekali, karena satu ligamen ini saja mungkin tidak akan cukup pada satu kesempatan, karena butuh penjelasan atau ketahuan yang komprehensif, baik dari sisi ortopedi, sports surgeon, bahkan dari fisioterapi, bahkan mungkin dari kesehatan lain. Oke, masuk ke cenderah ACL. ACL kita tahu cenderah ligamen yang mengalami kerusakan atau keropekan pada ligamen lutut bagian depan, anterior. Ligamen ACL merupakan ligamen yang menghubungkan tulang paha bagian bawah dengan atau tulang kering, ya, baik tibia kita sebut, dengan tulang kering untuk menjaga kestabilan lutut. Nah, biasanya kalau misalkan ada gangguan kestabilan lutut, kebanyakan dia mengalami cenderah atau jadi kerobekan struktur pada ligamen ACL. Itu juga perlu dibuktikan dengan tes-tes spesifik. Dengan yang saya ikuti dari beberapa pekan yang lalu, itu sudah sering dibahas oleh para dokter kita, Dr. Pebri, baik Dr. Revan juga, bahwa ada tes-tes khusus yang bisa untuk melihat, apa namanya, cenderah ligamen mana yang terkena. Jadi, saya tidak akan bisa membahas lagi bagaimana tes ACL, bagaimana melihat tidak stabilannya, seperti itu. Jadi, lebih concern pada penanganannya. Nah, ada berdasarkan buku dari William Prentice 2016, itu ada grade ligamen ACL, cenderah ligamen ACL, yaitu ada tiga grade. Grade pertama, yaitu serat dari ligamen meregang, tetapi tidak kerobek. Grade kedua, serat ligamen yang robek sebagian. Grade ketiga, serat-serat ligamen yang robek sepenuhnya. Ada gambar sini, ya, ini grade pertama, grade kedua, grade ketiga. Nah, biasanya kalau untuk penanganan yang banyak ditemukan, biasanya cenderah ligamennya yang robek sebagian, dan bahkan mungkin robek sepenuhnya. Nah, itu kan banyakkan memerlukan tindakan operatif atau berupa penanganan otoskopi melalui dokter otopedi. Nah, ini mekanisme cenderah ACL, banyakkan dynamic nivalgus atau non-kontak, di mana berpengaruh, ya, pada gerakan salah gerak, pada hip-nya, kemudian pada lututnya, pada angkelnya. Di sini kita lihat ada video bagaimana digambarkan cenderah ACL itu terjadi. Ini dia, ada dynamic nivalgus namanya, bagaimana hip-nya berotasi ke internal, tibianya berotasi ke eksternal, dan angkelnya berotasi ke internal. Nah, sehingga akibat gerakan yang terjadi tersebut, bisa menyebabkan ton pada ACL atau kerobekan, bahkan bisa putus ligamen ACL tersebut. Masuk ke epidemiologi. Nah, ini cedera ACL, salah satu cedera ligamen palutut yang paling sering terjadi, yaitu rukuran ACL. Menurut data IKDC, atau International Needed Documentation Committee, komite terdapat 200 ribu kasus ACL dalam setahun, di mana 60 persennya melibatkan cedera lain, yaitu beropak perbekan pada meniscus. Nah, cukup tinggi sekali angkanya. Nah, biasanya kalau bertepatkan dari pembahasan kita sebelumnya, yang dibawakan beli mati, bahwa pembertangan meniscus, memang sangat berkaitan juga dengan cedera ACL yang terjadi. 60 persen cedera ACL itu diikuti adanya kerobekan atau cedera pada meniscus. Nah, ini juga yang menarik. Cedera ACL bisa terjadi dari segala usia. Dia tidak melihat dia sudah tua, anak masih muda pun yang mengaktivitas tinggi, bisa rentan terjadi cedera ACL. Ini berdasarkan jurnal yang dikatakan Atwi et al. tahun 2017, bukan saya mengatakannya. Jadi, para jurnal memang sering dikatakan bahwa tidak ada patokan usia, tidak ada kata aman untuk yang muda, tidak ada kerasel. Nyatanya memang cedera ACL itu hampir sekitar 30-50 persen itu di usia. 17-35 tahun di alami. Kemudian, berdasarkan prevalensi cedera ACL menurut WHO. Di sini ada dua kategori atau mekanisme cedera, yaitu non-kontak dan kontak. Di mana kontak terdapat 30 persen dan non-kontak 30 persen. Banyak sekali yang diakibatkan memang cedera ACL itu pada non-kontak injuri. Nah, ini dia tadi yang bisa kita jelaskan sebelumnya, dynamic ini, ini palkus. Bagaimana sih cedera ACL itu terjadi berdasarkan etiologinya? Bahwa di sini ada tiga faktor yang mempengaruhi. Pertama, ada faktor intrinsic. Kedua, faktor extrinsic. Kemudian, faktor traumatik. Faktor intrinsic ini berkaitan dengan kondisi atlet itu sendiri atau kondisi individu yang berwarna itu sendiri. Kemudian, dari posturnya, berimax index-nya, genetiknya. Kemudian, dari ligamennya sendiri. Di mana mungkin individu tersebut, hati tersebut memiliki ligamen laksiti atau memang fleksibilitas ligamen yang berlebih daripada yang normal. Kemudian, faktor intrinsic, yaitu tergantung pada sport arenanya, lapangan yang digunakan perasaan olahraga. Kemudian, sport equipment pulse. Bagaimana ini kesalahan menggunakan peralatan olahraga. Ada juga faktor traumatik. Non-impact injury. Non-impact injury yang tadi disebutkan, bahwa ini lebih banyak cedera langsungnya, traumatiknya. Itu ada yang cedera kontak, kontak secara langsung, maupun yang tidak langsung. Nah, kunci dari penanganan cedera ACL, terutama yang operatif, itu rehabilitasi. Atau program terapisioterapi, program latihan yang diberikan pasca tindakan operasi. Kemudian, bagaimana protokol yang diberikan. Mengikuti arahannya, kemudian mengikuti guidelines-nya, kemudian lihat dari tujuan secara fungsionalnya. Itu juga perlu. Kemudian, fisioterapi sendiri, kami sebagai fisioterapi juga diwajibkan. Memiliki memang suatu qualified untuk tahu bagaimana sih penanganan cedera ACL, baik yang operatif, yang kemudian sebelum operatif, bahkan yang pasca operatif. Karena memang perlu kajian yang secara menyeluruh, secara komprehensif, dari pandangan fisioterapi bagaimana, pandangan dokter otopedi bagaimana, supaya hasil yang ditargetan, atau mungkin tujuan dari para penderita ACL itu tercapai, yaitu bisa kembali ke return to play, atau kembali ke belah raga, dan mungkin untuk aktivitas sehari-hari tanpa ada geluhan seperti cedera ACL pada sebelumnya. Ada juga masuk ke penanganan cedera atau penanganan non-operatif treatment. Nah, mungkin non-operatif treatment ini masih dalam banyak perterbatan ya, terutama mungkin non-operatif yang sudah jelas grade-nya mungkin atau jadi kerobekan, sebagian maupun yang menyeluruh. Saya sarankan mungkin non-operatif treatment ini lebih spesifik atau mungkin lebih cocok digunakan pada individu yang mengalami keregangan hasil aja atau penarikan sprain ya, sprain pada ACL tanpa ada kerobekan maupun tidak ada putus dari ligamin hasil itu sendiri. Dari Allah et al. 2018 dikatakan bahwa memang penanganan cedera ACL secara konservatif memberikan hasil yang pernah memadai. Ini mungkin ditujuan untuk yang grade 2 dan grade 3 tadi ya. Karena individu tersebut memiliki masalah tidak stabilan ketika mereka kembali berlalu arah ke kegiatan rekreasi maupun untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja dengan peningkatan resiko tidak stabilan utut secara terus menerus akan meningkatkan gangguan pasca cedera ACL tersebut. Jadi saya sarankan mungkin dari jualan ini juga menyarankan bahwa tindakan yang operatif yang lebih dianjurkan untuk cedera ACL yang mengalami kerobekan pasial sebagian walaupun yang seluruhnya. Masuk ke operatif rehabilitation. Nah ini rehabilitasi sebelum operasi tapi ini mungkin ditujukan untuk individu yang sudah diharuskan melakukan tindakan atroskopi, tindakan operatif ini rehabilitasi yang dihancurkan. Pada umumnya komplikasi cedera ACL itu terdapat adanya loss of motion atau mungkin kekurangan dari keberang sendirinya terutama pada saat posisi ekstensi atau meluruskan lutut. Dilihat bahwa hasilnya kelemahan dari kekurangan ekstensi lutut itu atau meluruskan lutut itu bisa saat pada berjalan berjalannya bisa terbincang-bincang kemudian otot quadricep otot quadricep itu bagian paha depannya mengalami kelemahan kemudian ada disertai nyeri lutut bagian depan. Nah insiden yang tertinggi biasanya terjadi pada mengalami stiffness atau kekakuan sebelum pasca cedera ACL. Nah sebelum operasi itu biasanya ada namanya komplikasinya atau mungkin keluhan bawaannya berupa lututnya ini bengkak kemudian ada nyeri disertai adanya keterbatasan yang keberang sendir biar kekurangan pada gerakan menekuk maupun meluruskan lutut itu sendiri. Nah masuk ke fase preoperatif prehabilitasi kita ditargetkan itu bagaimana bisa seorang fisioterapi itu mengkontrol mengkontrol nyerinya dan bengkaknya. Kemudian mengembalikan range of motionnya kemudian meningkatkan kekuatan ototnya ditunjukkan nih untuk aktivitas sehari-harinya terutama untuk berjalan. Karena mungkin kan misalkan ada pasien ini operasinya sekitar 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi mereka juga ingin aktivitas baik untuk bekerja atau aktivitas sehari-hari. Jadi ini harus dipersiapkan bagaimana bisa mengurangi keluhan-keluhan ini. Nah kemudian yang terakhir itu mempersiapkan mental pasien untuk melakukan tindakan operatif. Nah gangguan ekstensi kelemahan meluruskan lutut bisa diberikan latihan berupa pasif knee extension seperti di gambar di bawah ini ya. Ini untuk pasif knee extensionnya kemudian heel groupsnya seperti ini kemudian terakhir itu prone hang biasanya di posisi tantruk seperti ini. Jadi kalau misalkan ada pasien yang sudah diponis harus operasi ada kelemahan pada saat meluruskan lutut bisa melakukan ketiga latihan seperti ini. Nah ini diperkuat juga oleh beberapa jurnal ya. Ini dari Dok Yong Kim disarankan mengikuti beberapa latihan di bawah ini. Misalkan ada cardio exercise kemudian range of motion kebelak seni latihannya bagaimana kemudian strengthening exercise latihan penguatan latihan keseimbangan itu juga disarankan. Jadi bukan berarti pasien yang sudah mau operasi persiapan rehabilitasi juga diperlukan bagaimana dia harus latihan penguatan bagaimana dia harus latihan yang berkurang sendi kemudian juga dia bagaimana latihan keseimbangan yang perlu dilakukan supaya hasil yang didapat ketika pas keoperasi itu lebih lebih baik. Nah ini juga ada yang dari Sadi Al-Sewer apa nih tahun 2017 bahwa sangat efektif ya dikatakan sangat efektif lihat disini ada sangat efektif pemberian metode preoperatif rehabilitasi pada pasien yang mau melakukan tindakan operasi ACL terutama perbaikan yang terlihat atau keluhan yang terlihat seperti tadi ada gangguan yang bergerak seninya ada jari geraknya ada bengkak atau mungkin kekurangan pada saat diaktifitas sehari-hari seperti berjalanan yang terbincang-bincang atau mungkin bahkan pasi berjalannya yang tidak terbaik sehingga bisa menyebabkan gangguan lain yang terjadi sehingga menambah problematika yang ada pada saat pas operasi nanti nah masuk ke fase post operatif ACL protokol nah jika kita bicara post operatif berarti kan disini individu yang cedera ACL yang sudah dioperasi ya berapa lama tindakan fisioterapi yang diperlukan tujuan fisioterapi sendiri pada pas operasi pasien ACL pas ke operasi itu untuk mengurangi nyeri dan bengkaknya mengambilkan geraknya terutama pada ring of motionnya kemudian meningkatkan kekuatan ototnya mengembilkan fungsi gerak dari apa dari individu yang mengalami cedera operasi ACL kemudian untuk mempersiapkan nah ini untuk mempersiapkan retun to spot nah ini butuh waktu sekitar hampir 6-9 bulan selama 6-9 bulan ini mungkin pasien yang sudah operasi operasi ACL ini akan sering bertemu dengan fisioterapi karena memang membutuhkan rehabilitasi yang cukup panjang ya harus ketemu dokter otopik juga ketemu perawat juga mungkin itu akan akan sering mungkin nanti akan lebih akrab dengan fisioterapinya jadi bisa sharing bagaimana yang baik harus 1 bulan bagaimana 20 bulan yang bagaimana 30 bulan yang bagaimana target-target dari fase-fase yang akan kita bahas selanjutnya nah sebelum masuk ke fase rehabilitasi post operatif kita juga perlu perhatikan dari ekspektasinya motivasi dan kekuasaan pasien karena memang ini penting ya dari si jurnal yang dibuat dari Sonation et al 2016 ini menjadi acuan nih bagaimana ekspektasi pasien motivasi pasien dan kekuasaan pasien itu sebagai apa ya kalau dibilang pencetus keberhasilan rehabilitasi pada cedera atau pada ACL yang pas keoperasi disini dikatakan bahwa cedera ACL umum terjadi pada usia muda yang aktif keluarga 15-30 tahun pencapaian latihan pasien dengan ACL di pengaruhi oleh fungsi fisik dan faktor psikologis jadi penting sekali seorang fisioterapi itu membenahi selain fisiknya membenahi juga faktor psikologisnya ekspektasi motivasi dan kekuasaan pasien sangat penting demi menunjang hasil yang diharapkan dari program terapi yang diberikan nah ini contoh contoh questionnaire yang diberikan dari fisioterapi pada atletnya lihat dari ekspektasinya kemudian dari motivasinya kemudian dari kepuasannya ini harus harus ada apa dibilang itu ada tabelnya jadi ekspektasi pasien pada bulan ini harus bisa apa kita tanyakan dulu nih harapan mereka sih pada satu bulan awal bagaimana dua bulan awal bagaimana kapan harus bisa loncat dengan satu kaki gitu ya itu juga harus ditanyakan jadi ini menjadi sebuah apa ya perjanjian bahwa pasien bisa mendapatkan yang dia dia harapkan berespektasi dia ekspektasikan gitu dia bisa bisa dilihat jadi ini supaya memberikan semangat lebih pada individu yang individu pasca operasi AC motivasinya juga ini semua tidak proses rehabilitasi proses terapi yang diberikan kalau misalkan motivasi pasiennya kurang itu juga akan mempengaruhi kekuasan juga pasca operasinya penanganan apa yang diberikan oleh fisioterapi pada pasien tersebut ini juga menjadi salah satu faktor keberhasilan penanganan AC pasca rekonstruksi pasca operatif ini apa prinsipal guideline jadi panduan post operatif rehabilitation bagaimana si fisioterapi harus mengerti teknik operasi pemilihan grafnya metode fixasinya kemudian memahami healing proses dari graf SL baru itu kemudian implikasinya yang berhubungan pada mode ligamen injury kalau misalkan dia ada ligamen disertai LCL harus bagaimana penangannya ligamen disertai dengan meniskus harus bagaimana penanganannya harus fisioterapi harus memahami itu karena memang satu problematik tambahan saja pada post operatifnya akan berbeda contoh tadi seperti Belimada bilang dia ada misalkan meniskus repair karena dia penyerta dari ACL banyakkan operasi yang dilakukan disertai dengan meniskus contohnya meniskus repair juga itu harus dipahami tidak bisa disamakan murni dengan hanya ACL saja yang diragukan rekonstruksi seperti itu kemudian pentingnya mobilisasi segera baik dari atau mungkin pergerakan segera mungkin seperti range of motion bagaimana disegerakan untuk bisa meluruskan kaki kemudian penguatan otot juga disegerakan jadi jangan salah pemahaman bahwa operasi ACL itu berbeda dengan operasi yang misalkan patah tulang itu berbeda bahwa operasi ACL itu malah harus disegerakan dari bergeraknya kemudian penguatan ototnya jadi kurang efektif apabila habis operasi dia pasien tersebut imobilisasi atau memang tidak digerakkan pasca lutut pasca rekonstruksinya terus kemudian juga memahami bagaimana tahapan menuju kembali berluarraga dan pencegahan cedera nah ini akan bisa didapat apabila seorang fisioterapi itu bekerjasama baik dengan dengan perawatannya dilihat dari dengan manajemen lukanya dan yang paling penting kita harus bisa bekerjasama dengan dokter otopedi itu sendiri sebagai operator yang melakukan tindakan rekonstruksi karena dokter otopedi yang melakukan tindakan rekonstruksi operasi itu pasti mengetahui kondisi langsung secara jelas kondisi lututnya apakah operasinya itu kemudian ACL saja mungkin ada penyata gangguan lain bagaimana di situ kondisi tulang rawannya bagaimana kesendian lututnya kemudian bagaimana kondisi dari ligamen itu sendiri nah sehingga itu menjadikan input buat fisioterapi jadi guideline-nya yang direncanakan untuk pasien tersebut sesuai dengan apa dengan kondisi pasien yang dioperasi tadi nah masuk pada ACL rekonstruksi protokol disini ada saya bagi kelima pasel pasel merah ini adalah pasel kenapa merah ini karena pasel warning ya tiga pasel ini pasel pertama dua minggu awal kemudian enam minggu awal di pasel dua pasel tiga enam sampai tiga bulan karena disini target pasel pasel ketiga pasel ini yaitu bagaimana protektif menjaga grab ligamen ACL yang baru itu tetap terjaga dengan tidak melupakan target atau goals dari setiap pasel ini sendiri nah kemudian pasel empat dan lima ini ini pasel hijau dimana mungkin disini pasel yang bisa dikatakan aman pada pasien pas ke operasi ACL untuk melakukan aktivitas yang sesuai yang dihancurkan oleh fisioterapi baik fisioterapi maupun oleh dokter otopedi itu sendiri kemudian masuk ke pas awal ya 0 sampai 2 minggu ya disini fisioterapi berperan penting dalam protektif protektif healing grabnya atau graptigamen barunya kemudian mengontrol nyeri dan bengkapnya mengembalikan pattern mobility nah biasanya nih pas ke operasi terjadi atau di proses atau perlengkitan kepal lutut terganggu mobilitas patelanya atau tulang apa namanya tempurung ya itu juga harus diperbaiki supaya pencapaian dari ring of motionnya baik menekuk flexi mungkin ekstensi bisa tercapai bisa ditargetan di 2 minggu awal ini 90 sampai 100 derajat bagaimana kalau misalkan belum tercapai harus diberikan latihan lebih pada peningkatan ring of motion kebalikannya kalau bagaimana lebih dari pencapaian ini itu lebih bagus lagi asalkan dia secara aktif mendapatkan nilai di sini di atas ini itu lebih bagus lagi tidak masalah kemudian reestablish quadricep control bagaimana otot quadricep ini dikembalikan kekuatannya dan tidak lupa untuk melatih guide training nah guide training di sini kalau misalkan dia murni ACL itu immediately bisa full weight bearing jadi bisa segera berjalan tanpa menggunakan tongkat sesuai dengan kemampuan pasiennya atau mungkin dengan keberanian pasiennya dan itu bisa disesuaikan dari arahan fisioterapi pada pasiennya berbeda kalau misalkan penangannya harus menunggu sekitar 4 minggu bisa full weight bearing atau berjalan menggunakan tangkat tongkat ring of motion pada 2 minggu awal ini targetnya itu bisa di angka 100 atau mungkin bisa lebih dari itu tidak masalah itu bisa dilakukan dengan cara duduk di bed bisa dengan heel slide atau apa namanya di posisi di bed sendiri bisa latihan ini bisa melakukan pengukuran fisioterapi melakukan pengukuran tercapai ring of motion pada pasi ini kemudian master strengthnya endurancenya bisa diberikan latihan-latihan sebagai berikut dari sini ada quadriceps setting kemudian ada ankle exercise ada strike leg crisis kemudian ada core basic strengthening abduction exercise abduction exercise ini latihan basic pada pasi awal dimana lihat lukanya masih ada tapi dia bisa masih bisa diberikan latihan-latihan seperti ini karena memang latihan-latihan ini penting untuk meningkatkan kekuatan otot nah kemudian proper perceptionnya atau seimbangannya dan cara berjalannya bisa dilatih ya pertama berikan wave shifting latihan menapak bertahap kemudian latihan single leg apa standing gitu ya berdiri satu kaki dibantu dengan arahan fisioterapi bagaimana lututnya harus kuat harus tergak harus lurus kuncinya bagaimana itu tergantung dari latihan sebelumnya penguatannya bagaimana kemudian latihan berjalannya bisa diberikan bisa menggunakan treadmill atau bisa menggunakan con con walking exercise itu bisa dilatih untuk latihan-latihan mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut ya ini secara gambaran secara rumah aja disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri kemudian disini ada exercise lawan modalitas biasanya kan kalau ada yang diberikan hanya modalitas fisioterapi berupa apa namanya berupa electrical stimulation kemudian berupa apa namanya tense yang tadi bilang itu tidak lebih efektif berdasarkan jurnal dari Bajan Forok tahun 2017 tidak lebih efektif jika dibandingkan dengan pemberian exercise jadi ini lebih baik disarankan dikombinasikan bahwa pemberian modalitas fisioterapi dikombinasikan atau ditambahkan dengan latihan exercise latihan yang diutamakan mungkin modalitas fisioterapi ini yang sebagai penunjang tidak lupa diberikan edukasi ada program bagaimana menjaga kebersihan paskala lupa luka paska operasi kemudian bandage bandaging elastic bandage misalkan dia ada pembengkakan opsional pemberian breast kemudian juga menghindari gerakan-gerakan yang tidak dianjurkan seperti harus berlari segera kemudian dia berjalan di area-area yang mungkin banyak orang atau licin seperti itu terus dihindari dan kemudian juga pemberian nutrisi yang baik untuk peningkatan kondisinya paska operasi ini evaluasi pomnya bisa 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 terapi itu memberikan evaluasi di fase ini bagaimana apa namanya gerakan melurusan lututnya ekstensinya flexinya kemudian pembengkakannya bagaimana kondisinya kekuatannya bagaimana kondisinya itu bisa di evaluasi nah kalau misalkan checklist-checklist ini terpenuhi bisa masuk ke fase selanjutnya dimana fase selanjutnya itu 3-6 minggu disini kita sebut recovery from surgery ya seperti dibilang saya awal di awal bahwa protect healing graph masih tetap menjadi patokan utama kita bagaimana kita menjaga dan melihat perkembangan kesembuhan dari graph yang dipasang itu dari dokter kemudian bagaimana mengkontrol injury dan bengkaknya meningkatkan range of motion restore full extension mengembalikan range of motionnya pada kondisi sebelumnya baik ya ekstensi maupun diplexi mau menepuk mau lurus kalau bisa di fase ini sudah bisa tercapai kemudian maintain flexibility hamstring dan topsnya jadi mungkin otot-ototnya ditingkatkan lagi fleksibilitasnya selain penguatan yang diberikan penguatan otot yang diberikan ya ini kelanjutannya latihan kuadrisipnya terus kemudian balance exercise dilanjutkan kemudian kardiofaskular fitnessnya bisa pemberian latihan berjalan kemudian menggunakan sepeda statis nah sepeda statis biasanya digunakan untuk selain menjaga kardiofaskular fitnessnya juga bisa digunakan untuk latihan range of motion sendiri dengan menjaga tingkat ketinggian dari tempat duduk dari sepeda statis itu kemudian kembalikan normal gate partnernya atau pola berjalanan dikembalikan kembali normal ya biasanya tidak ada jangan melanjutkan ke fase selanjutnya kalau masih bisa kalau misalkan di fase ini belum tercapai terutama pada saat berjalanan nih kalau ada pasien yang masih jalan yang masih pincang kemudian masih membutuhkan alat bantu kemudian juga pas-pas berjalan yang belum tercapai juga harus diperbaiki lagi ya nah kemudian masuk kepada ikadesi guideline ini untuk untuk KROM ya ring of motion berdasarkan internasional di dokumentasi komite bahwa normal ini masih dikatakan normal kalau di bawah dua derajat dibandingkan sisi yang sehat ya kemudian ini 3,5 untuk lurusnya derajat 6 sampai 10 derajat dikatakan tidak normal kemudian sangat tidak normal kalau misalkan dikatakan di atas 10 derajat nah ini untuk bahan evaluasi nih kalau misalkan ring of motionnya baik ekstensinya maupun fleksinya masih belum tercapai harus di apa menjadikan target utama kalau misalkan di fase ini masih ada problem seperti ini supaya targetnya bisa mencapai angka-angka di sini supaya dikatakan normal kalau misalkan sama dengan yang dengan sisi yang sehatnya itu lebih bagus lagi nah ini evaluasi ROMnya kita bisa menggunakan motion capture analisis bagaimana kita lihat posisi netupnya pada fase ini bisa dilihat seperti ini mungkin disini bisa oh disini sudah 146 derajat ini jelas ya jadi mungkin ini akan menambah validitas pengukuran dibandingkan dengan menggunakan alat goniometer seperti itu jadi ini bisa lebih valid lagi kemudian ekstensinya bagaimana bisa enggak tercapai di normal berajat kedua sama kedua sisi ini kemudian dibandingkan dengan sisi yang sehatnya bagaimana nakupnya bagaimana juga yang lurusnya ekologi juga bisa dilakukan dengan menggunakan motion capture ini bagaimana stand fase dua fase bisa pada saat berjalan yaitu swing fase dan stand fase fase menginjak pada masa mengayun nah semua ini juga bisa kita lihat perbedaan antara kiri ke kanannya kalau misalkan contoh seperti ini pasien masih berbeda sesinya minus setuju berbedaannya berarti disini katakan dia masih belum mampu untuk ekstensi maksimal pada saat berjalan ini harus ini harus juga dilatih di bahan evaluasi lagi penguatan ototnya perlu di ini lagi proprioception exercise nya perlu ditambah lagi seperti ini disini kalau misalnya pada stand swing pasinya ada masalah juga berarti range of motion nya juga terkendala juga kekuatan-kekuatan ototnya itu menjadi penguatan evaluasi gaitnya evaluasi nyeri juga kita lukukan pada pasi ini disini ada menggunakan NPRS numeric pain rating scale kalau misalkan di 0 itu tidak nyeri 1-3 nyeri ringan 4-7 nyeri sedang dan 8-10 itu nyeri berat ini contoh misalkan ada pasien pada 1-15 September kemarin evaluasinya oh nyeri diamnya udah tidak ada udah sangat bagus sekali tapi nyeri tekannya masih ada nih nyeri ringannya nyeri geraknya masih ada dan mungkin ada yang lain juga misalkan dia nyerinya masih timbul terus ternyata ternyata pas kita lihat secara X-ray nya dia memiliki permasalahan lain nih karena kita penguatan ekstensi penguatan buah risetnya berlebih jadi dikatakan disini penguatan pengukuran motion capture melalui X-ray X-ray nya dikatakan bahwa ini nicapnya atau tempurungnya dia agak naik ke atas sehingga terjadi gesekan berlebih pada saat dia manaku nah ini bisa dilihat pengukurannya ya misalkan ini nilainya sekian ini sekian dibagi saja hasilnya misalkan 7,34 dibagi 3,19 itu biasanya 2 atas 2 nah berarti disini patel alta patel alta itu posisi tempurung yang lebih tinggi biasanya diakibatkan pada otot quadricepnya yang terlalu dominan terlalu kuat sehingga otot hamstringnya terlalu lemah nah ini juga yang perlu menjadi evaluasi juga jadi ketika kondisi seperti ini kita balik nih penguatannya mungkin akan lebih banyak di bagian hamstringnya daripada quadricepnya itu sendiri supaya tidak terjadi nyerian terus-menerus itu juga bisa dilakukan oleh episioterapi pada pasien rekonstruksi ACA masuk ke fase selanjutnya 6 sampai 12 minggu nah ini sampai 3 bulan ya patel pan fase merah tadi itu strength and neostrom control nah disini tetap targetnya tetap protect healing grab structure-nya kembalikan range of motion-nya disini juga harus bisa single leg balance terseimbangkan hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati maksimal lagi maksimalkan lagi kuatan ototnya dan kembalikan lagi pola berjalannya sesuai bentuk normalnya. Nah ini latihan-latihan yang bisa diberikan ya. Kemudian bisa berikan ada static bike, latihan keseimbangan dengan penambahan metode atau mungkin lebih berpariatif latihan keseimbangannya latihan leg press juga bisa diberikan di sini, pas ini. Nah untuk leg press sendiri ini menjadi salah satu modalitas atau mungkin latihan yang sering diberikan oleh fisioterapi pada pasiennya biasanya dimulai dengan sepertiga berat badan dulu nih tapi diperhatikan juga nih angkelnya atau mungkin posisi lututnya harus diperhatikan juga dan bagaimana penggunaan mesin dari leg press itu sendiri. Nah di sini misalkan saya kasih contoh pasien itu 75 kilo berat badannya ya, kita mulai dari 25 kilo dulu. Nah misalkan kita targetkan di dua minggu awal untuk mencapai target 75 kilo ini di sini awal 25 kilo, sisanya kan dia punya 50 kilo ya targetnya di lima kali pertemuan ini bisa meningkat terus-menerus sehingga target dari 75 kilo ini tercapai untuk target awal pemberian leg press ini. Nah namanya kita biasa sebut itu high rep slow weight jadi pemberian repetisi yang yang tinggi, yang banyak tapi berbanding yang masih ringan masuk ke fase 4 fase 4 ini udah fase hijau jadi di sini pasien diberikan latihan lebih spesifik untuk peningkatan kekuatan ototnya targetnya bisa 70% buat resep strength-nya menyamai yang sisi sebelahnya melanjutkan neuromuskural kontrolnya improvement, perbaikan kontrol neuromuskuralnya kemudian function activity-nya di tingkat lagi menuju program berlari ya kemudian kinematic chain, plus kinematic chain ini bisa fisioterapi lah untuk lebih detail lagi mungkin bisa langsung ke fisioterapi bagaimana pemberian latihan-latihan ini ini ada NDS exercise atau mungkin neuromuskural dynamic stability yang lebih seperti ini ya lebih spesifik untuk peningkatan profusatif pasien itu fase 5 wah ini fase dimana menentukan nih untuk bagaimana si pasien atau si atlet yang rekontrol saksil ini bisa kembali berolah bagaimana dia maksimalkan penguatan atau penguatannya power-nya endurance-nya itu bisa 90% bisa tercapai kemudian dimulai nih untuk latihan agility-nya latihan loncat dua kaki bahkan mungkin hopping activity dengan single jump single leg jump nah ini contoh pemberi latihan beberapa latihan pada sports specific drills bisa diberikan vertical jump loncat ya kemudian long jump loncat secara jarak jauh kemudian bisa box jump karyoka karyoka itu yang berlari ke saat samping lunges lateral lunges obstacle run diagonal jump planting rise bigger update nah ingat ini latihan yang diarahkan oleh pesawatrap ini kembali ke sesuaian artinya kondisi ke pasien itu sendiri kalau misalkan pas-pasenya belum tercapai kondisi evaluasi pada setiap pas belum tercapai dilihat lagi apakah sudah bisa diberikan latihan ini atau belum gitu jadi mungkin lebih dikonsultasikan lagi jadi jangan sampai ada punya merataan semua pasien pos ACL pemberiannya sama enggak ya jadi berbeda-beda sesuai dengan kondisi pasien pos rekonstruksi ACL itu sendiri kita bisa kembali berlari raga kembali bermain lagi untuk atlet rehabilitasi dan atlet untuk play itu bergantung ya jadi itu merupakan sebuah apa keharusan target atau target yang harus dicapai untuk kembali berlari raga itu pada atlet khususnya dan ini juga bergantung dari protokol rehabilitasinya apakah sesuai atau tidak apakah baik atau tidak gitu gitu selamat menikmati